Sebanyak 90 atlet e-sport dari Indonesia dan 6 negara Asia Tenggara akan bertarung dalam babak Grand Final Piala Presiden 2020 dari 1 hingga 2 Februari mendatang. Mereka memperebutkan total hadiah sebesar 1,6 miliar rupiah. Sementara itu, kompetisi e-sports Mobile Legends bertajuk MPL Season 5 akan kembali bergulir pada 7 Februari 2020. Kejuaran olahraga elektronik Piala Presiden e-sport 2020 akan memasuki babak Grand Final pada 1 hingga 2 Februari di ASBSD Tangerang, Banten. Sebanyak 90 atlet e-sport yang lolos babak kualifikasi dari Oktober 2019 akan bertarung di 4 nomor games, yakni Free Fire, Mobile Legends, dan PES, serta satu game produk lokal Ultraspace Battle Brow. Atlet dan tim tanah air seperti Lovra dan Elvo akan bertemu gamers lima negara Asia Tenggara, diantaranya Illuminae Thailand dan Park Royal Army dari Filipina. Piala Presiden e-sport edisi kedua yang digelar IESPL dan 4 kementerian ini menyediakan total hadiah uang sebesar 1,6 miliar rupiah. Sementara itu, kompetisi e-sport Mobile Legends bertajuk MPL Season 5 akan kembali bergulir pada 7 Februari 2020. Kepastian ini disampaikan oleh Dilan Cia, selaku marketing director Muntun, dalam sebuah konferensi pers yang berlangsung di kawasan Jakarta Barat, Kami Siang. Sebanyak 8 tim e-sport besar tanah air ditambah 4 tim baru turut meramaikan Liga Kasta tertinggi Mobile Legends di Indonesia ini, demi memperebutkan total hadiah yang mencapai 4 miliar rupiah. Menariknya, sebagai pihak penyelenggara, Muntun juga mengembangkan ekosistem Mobile Legends dengan menghadirkan Liga Kasta ke-2, yaitu MDL dan MLCC. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV.